Kan sudah sering saya bahas, ibadah itu dua, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi meninggalkan larangan jauh lebih berat daripada mengerjakan perintah. Sholat, gak ada yang berat. Bagaimana berat orang sholat itu tidak suruh pakai nutup kepalanya dengan yang berat-berat? Kalau sholat disuruh pakai mahkota besi saja, lima kilo, mungkin berat. Atau suruh pakai kainnya itu yang terbuat dari besi, maka susah. Ini mah contoh-contoh yang gampang saja. Sholat itu ringan. Kenapa ringan? Karena badan manusia dibuat oleh Allah sesuai dengan gerakan sholat. Maka sebenarnya manusia walaupun tidak diajari bagaimana cara sholat, pasti badannya akan menuntut sholat yang baik ya kayak gini. Makanya banyak orang-orang yang tidak mengenal agama Islam, tidak beragama Islam ketika dia ingin menghormati seseorang, ingin memuliakan yang dia sebut dengan Tuhannya, dia cenderung membungkukkan tubuhnya ke depan. Tidak ada yang gebelak-gebelakang, tidak ada. Tidak ada kan orang yang nyembah Tuhannya dengan gebelak-gebelakang, tidak ada. Atau miring kiri, kan tidak ada. Pasti gerakannya mengikuti pola badan yang dibuat oleh Allah, supaya apa? Ibadah itu enteng, ringan, tidak ada yang berat. Jadi bohong kalau ada orang bilang, sholat kok berat? Tidak ada. Sholat enteng, ringan, yang berat ikwatimu. Diganduli setan. Tidak ada yang berat. Puasa, Tuhan berat sebetulnya. Sudah, kita kebut nanti saja dulu. Ini nih ya.